Halo lor, apa kabar? Kita jumpa di bastrack.id Kita akan membahas Moda transportasi di Jakarta Yang dulu pernah jaya Tapi kemudian mati suri dan sekarang Di depan lagi, apa itu? Kita cek bareng-bareng, let's go! Saya sekarang ada di Kawasan Monas Tempatnya di parkir yang irti Karena saya membawa pembeli pribadi Bagi teman-teman yang ingin Naik dan tidak membawa pembeli pribadi Bisa lewat halte-halte Khusus dengan tanda City Tour Oke, kita sekarang ada di halte irti Kita akan naik Bis tingkat Jakarta Bagaimana keseruannya? Ayo ikuti kita Bus tingkat bukan hal yang asing bagi Jakarta Pertama kali hadir di tahun 1968 Lalu berlanjut di era tahun 80-an Namun sayang, harus terampung di era tahun 90-an Syukurlah, pada 2013 Bis tingkat hadir kembali sebagai base wisata Dan dikelola oleh Transjakarta Kita sekarang ada di bis tingkat BW2 Jurusnya kemana Mbak? Ini BW2 adalah Jakarta Modern Yang merawal dari halte Istiqlalu Juanda Tadi sudah melawati halte Monas I Monas II, Girti, Balai Kota Dan halte selanjutnya yaitu halte Sarina Keluarga Indonesia, Menara Topas, Musim Nasional, Pecenongan, dan Pasar Baru Dan baru terakhirnya itu Istiqlalu Juanda Mbak, ini gratis atau enggak sih? Iya, ini gratis Bus wisata ini gratis dan ini adalah tahun ke-6 Nanti tepatnya tanggal 24 Februari Selain di sini, butuhnya apa sih Mbak? Kita ada tujuh Jadi ini adalah BW2 Yang BW pertama itu adalah History of Jakarta Itu kota tua Untuk yang ketiga itu BW3 itu Art and Culinary Untuk wisata malam di hari Sabtu Kalau yang keempat itu Jakarta Skyscrapers Untuk dari Ierti Monas ke Bundaran Senayan Kalau BW5 itu BW5, BW6, dan BW7 Itu hanya ada di hari Sabtu dan hari Minggu Yaitu RP Trakali Jodoh, Mokomba Priuk, dan Jakarta Shopee Itu ke Senayan City Jadi ada rute-rute lain yang khusus di hari tertentu ya? Khusus di hari Sabtu dan Minggu atau akhir Pekat Oke Mbak, terima kasih banget Mbak informasinya ya Untuk jam operasional ini saya tambahin ya Oh iya siapa Untuk jam operasionalnya itu kita hari Senin sampai hari Jumat Jam 10 pagi sampai jam 5 sore Untuk hari Sabtu itu tetap jam 10 sampai jam 5 sore Dan di Lajuna wisata malam jam 5 sore sampai jam 10 malam Untuk hari Minggu kita mulai beroperasi dari jam 12 siang sampai jam 7 malam Karena setelah Coffee Day Oke Mbak, terima kasih informasinya Saat ini bis tingkat yang dioperasikan di Jakarta Mengadakan bis lansiran Mercedes-Benz dan MAN Bis-bis ini canggih loh Pakai transmisi otomatis dan optikrus Umumnya cara pengoperasiannya dengan tombol Saat ini sebanyak 28 unit bis tingkat dioperasikan oleh Transjakarta Pada saat weekend ada rute tambahan Yaitu rute kuliner, wisata, dan belanja Untuk bis tingkat di lantai 1 Sebelum penumpang penuh dilarang untuk berdiri Walaupun sudah disediakan handrail ataupun pegangan tangan Karena hal itu akan mempengaruhi kenyamanan pengguna bis yang lainnya Sedang di lantai 2, mutlak tidak boleh berdiri Selain itu penumpang biasa, disini tersedia juga untuk penumpang defable Kursinya bisa dilipat, seperti yang terlihat disini Mengenai kenyamanan, bis tingkat dilengkapi dengan suspensi udara dan AC Sedangkan bangku, seperti layaknya bis secara dekat Menggunakan bangku yang didesain sederhana, ringkas Dan menggunakan bahan yang mudah dibersihkan Pengguna bis tingkat terintegrasi dengan MRT Jadi asyikan bisa merasakan dua moda transportasi sekaligus Sekarang kita ada di Halta Juanda Ini merupakan destinasi terakhir perjalanan kita hari ini Kita tadi berjalan mulai dari Halta Irti Selama 40 menit menuju tempat ini Dan kita menemuin juga hujan dan kemacetan Bagi teman-teman yang ingin berwisata di Jakarta Bisa menggunakan fasilitas ini Dan gratis Jadi begitulah akhir perjalanan kita dengan bis tingkat di Jakarta kali ini Jangan lupa klik like, subscribe, dan juga komen Di channel kita Wasra Kecun ID Jangan lupa klik like, subscribe, dan juga komen